Guys, ketemu lagi dengan saya tentunya ya, Gusman Cireng Oke guys, pada kesempatan kali ini Gusman Cireng akan bertutorial lagi ya guys ya Yaitu bertutorial gimana caranya kita itu merubah dolar kuning menjadi dolar hijau gitu guys ya Karena dolar itu macamnya banyak sekali guys ya Ada dolar hitam, dolar hijau, separoh dan separohnya lagi kuning Ada dolar kuning dan juga ada dolar hijau guys ya Tentunya yang dikendaki para youtuber itu dolarnya yang hijau guys ya Tapi keterangan disini atau tutorial disini Gusman Cireng itu akan merubah Gimana caranya dolar kuning bisa menjadi dolar hijau guys ya Kita simak saja video Gusman Cireng yang satu ini Mari kita menuju ke tutorialnya, let's go Oke guys ya, pada awalnya kita harus menuju Google Chrome langsung saja ya guys ya Tidak usah lama-lama Kita ini akan menuju ke channel kita guys ya www.youtube.com Lalu klik titik 3 di atas ini Kita centang situs desktop Menuju profil kita guys ya Channel Youtube Studio Dan ini akan diarahkan ke channel kita guys ya Disini kita perbesar saja ya guys ya Disini ada gambar video Kita klik begini ya Kita akan diarahkan ke video-video kita ya guys ya Kita lihat mana video yang didapati dolar kuning guys ya Ini guys ya yang paling atas sendiri guys ya Ini Ada dolar kuning Lainnya kan hijau semua ini guys ya Soalnya gini guys ya dolar kuning itu Cara pengiklanannya itu bisa terbatas ya guys ya Atau bahkan tidak ada sama sekali iklannya Sedangkan kita youtuber itu gajiannya yang banyak itu dari iklan gitu guys ya Oleh karena itu disini Gusman Cireng bertutorial untuk merubah gimana caranya ya Merubah dolar kuning menjadi dolar hijau Kita ikuti saja terus video dari Gusman Cireng yang satu ini Kita klik ya guys ya Ini video kita Dan disitu ada logo dolar Kita tekan Gini guys ya Ya setelah ini Disini guys ya keterangannya ya Dolar kuning itu ya Ini akan Gusman Cireng bacakan Dolar kuning Iklan dengan jumlah terbatas Atau tidak ada sama sekali Karena konten teridentifikasi Tidak sesuai untuk sebagian besar pengiklan Jika menurut Anda Ada kesalahan pada sistem otomatis kami Dan video tersebut cocok untuk pengiklan Anda dapat meminta peninjauan manual guys ya Jadi disini itu Gusman Cireng Akan meminta peninjauan secara manual Bahwa di dalam video Gusman Cireng ini Tidak ada unsur yang insya Allah bertentangan dengan kebijakan YouTube Sehingga Gusman Cireng ini minta peninjauan Supaya bisa diseleksi secara manual video Gusman Cireng ini Oke guys ya Lanjut saja kita berbesar disini guys ya Ini di sebelahnya dolar kuning Ini ada tulisan berwarna biru guys ya Ya ini tulisan berwarna biru ini Tulisannya minta peninjauan Kita klik begini saja guys ya Setelah itu Ini ya guys ya Di bawahnya minta peninjauan manual Ini ada tulisan saya telah memeriksa dan Menyatakan bahwa video saya Telah memenuhi Pedoman konten yang cocok Untuk pengiklan di YouTube Gitu guys ya Ini kita centang dulu guys ya Maaf Eh Kita centang Setelah itu Ini guys ya Ini kita centang Setelah itu Kita minta peninjauan Di bawah kanan Itu pojok kanan ya Di bawah ya guys ya Oke Kita klik begini Ini Ini sedang memproses ya guys ya Kita tunggu saja Dolarnya Itu Hijau Oke guys Sekarang mari kita lihat Video Yang berdolar kuning Yang kita minta Peninjauan secara manual Apa sudah berubah menjadi hijau guys Oke Kita langsung saja Ya Seperti biasa Menuju channel kita guys ya Ini dia Oke Langsung saja ya guys ya Bisa dilihat nanti Apa dolar kuningnya itu Sudah menjadi Hijau guys ya Kita pilih video Ini guys ya Cara melihat siapa saja yang Men subscribe Channel kita Videonya Mari kita lihat Alhamdulillah guys Sekarang sudah menjadi hijau Lihat itu Dolarnya Ya Begitulah guys ya Caranya Untuk merubah Dolar kuning menjadi Dolar hijau Kita itu bisa mengadakan Yaitu Peninjauan secara manual Tetapi Perlu Gusman Cireng Beritahu juga ya Ada juga Dolar kuning itu Tidak bisa Tidak bisa Dirubah menjadi hijau Padahal kita sudah Meminta peninjauan Secara manual Guys ya Lihat Ini video ya guys ya Video Keseruan Membagi daging kurban Idul Adha Ini dolarnya kuning Ini Padahal Sudah Gusman Cireng Mintai peninjauan Secara manual Tetapi Ada kiriman Dari email Bahwa Nyatanya Video dari Gusman Cireng Yang satu ini Itu Tidak Layak lah Untuk Dikasih Terlalu banyak Iklan Mungkin ada Iklannya Tapi sedikit Sekali guys ya Makanya Kalau Anda melihat Video yang Berjudul Keseruan Membagi daging Kurban Idul Adha 2020 Itu mungkin Bisa jadi Tidak ada Iklannya guys ya Gitu lah ya guys ya Jadi ada Yang bisa dirubah Dan juga Ada yang Tidak bisa dirubah Guys ya Oke Itu sajalah ya guys ya Yang dapat Gusman Cireng Sampaikan Mudah-mudahan Video dari Gusman Cireng ini Bisa bermanfaat Bagi kita semua Terutama Youtuber pemula Amin Amin Ya Rabban Alamin Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gusman Cireng Thank you